Oke kembali lagi ya di Trixie Toys Surabaya Kali ini kita mau bahas salah satu motor akinya MOB lagi Serinya itu 3026 Temanya itu polisi Banyak sekali stiker-stiker dan ornamen polisi gitu Ya terus ini tipenya itu touring Jadi belakang itu kayak ada sendenannya gitu loh Ini mesinnya sudah dua Kita dekati detail-detailnya ya Jadi ada visernya begini lagi Terus habis itu yang bagus lagi itu lampunya Jadi lampunya itu bulat gitu loh Menyala, mengelilingi gitu warnanya biru Jadi kalau dilihat dari depan itu headlampnya itu keren gitu loh Nah terus ini tulisannya sudah polisi ya bukan polis Jadi sudah Indonesia banget Polisi Ini ukurannya lumayan besar sih Lumayan besar Sirine di belakang ini bisa nyala Nah kalau kita klakson kan gini kan nyala ya Nah terus di belakang ini ada box Box ini juga sudah bisa dibuka Ya kan Nah ini sambungannya Apa namanya sirine tadi Sirine yang ini ya lampunya ya Nah ini kita lihat kan dari samping ya Dari samping sudah ada roda bantunya juga Akselerasi pedal injak Itu ya yang putih-putih itu Terus ada klakson dan Klakson dan musik ini tinggal ditekan aja Nah ini tipenya 3026 Ya 3026 kan kelihatan ya ada serinya Kemudian ini ada Apa namanya gearboxnya sudah dua Yang ini sebelah kanan ya kelihatan ya Terus ini yang sebelah kiri Ya Aksesoris-aksesorisnya ini bagus sih Polisi banget Oke Apalagi ya Yes Ini Cukup Panu panjang Kebelakangnya ini dua kilang Ya dua kilang seperti ini Jadi Anak yang agak besar ini bisa muat sih Kalau ini Kita coba dekati ini ya Kualitas-kualitas bahannya Ya Ini oke lah Bahannya itu Meskipun bukan yang terbaik Tapi Menurut kita ya sudah Cukup oke lah Dari ketebalan Dari apa namanya Kelenturan Ya kan Ini masih oke menurut saya Ini Tak ewek-ewek Ya Masih oke Nah kalau Ini Ya kan Itu dia Lentur Jadi kan kalau anak kecil Kalau ininya paten Kan Kesampluk gitu Patah dia Kalau ini enak sudah Ada lenturnya Ya Terus ya ini Detail-detail kayak gini nih Ya Bagus gitu loh Tidak langsung polos Sret Gini Masih banyak lekuan-lekuan Gitu loh Jadi kayak Motor asli lah Keren gitu loh Cuman ya Kalau Banyak lekuan kayak gini Otomatis Kalau kotor ya Bersihinnya Harus lebih telaten ya Oke Terus Kemudian putihnya ini juga Anu sih Putihnya Lumayan deep Kinclong putihnya Tidak Putih Belaketek itu Tidak Ya Kinclong Nah ini loh LID stripnya kelihatan ya Kalau sudah saya matiin tuh loh Jadi mengelilingi lampu Bulat gitu loh Terus reflektornya Keliatan kan ya Nah Terus ada Aksesorisnya itu Dish break Ya kan Bagus ini Ini kita jual 1.350.000 ya Lumayan besar sih Untuk harga segitu Termasuk gede nih Nah ini tempat ngecasnya ya Ada tulisan Charging itu ya Nah dimasukkan sini aja Dicolokkan Ya Dua-dua sudah bisa dibuka Boxnya Ya kan Mungkin kalau Anaknya Mau pergi beli pentol ya Pentolnya Terus ini Ya Terus ini chargernya kayak gini Chargernya kayak gini Ini sudah ada indikatornya Tinggal dicolokin aja 8-10 jam aja cukup Ini sudah bisa ngecas Ya Terus bagi yang sering Tanya Apa namanya Ini motornya ada Remote gak Ya ini kita jelasin Sekali lagi ya Untuk motor Ya kan Ada sih Satu dua tipe yang menggunakan remote Tapi kita gak pernah rekomendasi Untuk motor itu pakai remote Karena apa Asumsinya kan kalau Naik motor Belum Di remote itu kan berarti gak bisa Kendalikan sendiri Kalau gak bisa kendalikan sendiri Mending jangan remote Karena terlalu berbahaya Karena apa Bisa jatuh nanti Ya Karena kalau motornya tidak ada sabuk pengaman Kalau jatuh langsung Pluk gini Kalau mobil itu kan Sambil duduk ya Kanan kirinya kan ada pembatas Jadi Gak mungkin bisa jatuh Kalau motor pakai remote Itu berbahaya sekali Ya jadi kita Meskipun ada Kita gak pernah rekomendasikan Ya Saya rasa cukup ya Dari kami Dari Trixie Toy Surabaya Ya semoga Bisa Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Ya Minta tolong Di Subscribe ya Minta tolong di subscribe Dan tombol like nya ya Teman-teman ya Tombol like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa